Dan telah sampai satu hadis bahwa tidaklah seseorang itu mengucapkan salam diantara umat tidaklah seseorang diantara umatnya Rasulullah itu mengucapkan salam kepada beliau kecuali Allah mengembalikan ruh beliau yang mulia sehingga beliau bisa menjawab salam orang itu fisiknya ini berarti itu bukan hanya ruh ini kembalikan ke fisiknya Rasulullah dan fisiknya Rasulullah menjawab kalau setiap orang mengucap setiap umat Rasulullah itu mengucapkan salam kepada Rasulullah itu jawab secara ruhani maupun secara jasmani Rasulullah ini berarti secara ruhani jelas itu rasulullah menjawab yang jelas jawabannya Rasulullah salamnya ya lagini rafales atau tidak ada suara yang lebih merdu dari suaranya Rasulullah soalnya katanya Nabi Dawud ya Rasulullah itu menceritakan tentang kemerduaan Nabi Dawud itu kan yang Rasulullah tawa tidak ada yang lebih merdu dari suara Rasulullah Nabi Yusuf tampan tampan banget seperempat tampanan dunia Rasulullah dua kalinya kita kalau para Nabi itu kan oleh Rasulullah diberi gelar saudara-saudaranya kawan-kawannya itu diunggul-unggulkan oleh Rasulullah padahal ya semua kan dibawa Rasulullah karena hanya bagian dari Rasulullah itu sebut itu artinya ada pelajaran yang bisa kita ambil sukalah mengunggulkan teman daripada mengunggulkan diri sendiri ada suara-saudaranya ada suara-saudaranya ada suara-saudaranya rabeh dalam segala hal misalnya itu tampan banget seperempat tampanan dunia diberikan Rasulullah Daud itu suaranya merdu banget padahal Rasulullah itu dua kali merdunya dalam keadaan Nabi Dawud terima kasih